Kagek, kagek Hey, ingat ya Dan jangan lupa untuk subscribe Official GTV Like Comment And share ke temen-temen kamu Happy watching Bila Panji diam seperti ini Dia akan lebih menganggap Panji ini pohon Gula Piper biasanya memiliki cadangan taring Jika taring intinya ini patah Nah taring cadangan itu sendiri bisa jadi taring pengganti Daerah yang berada di bagian selatan Pulau Sumatra Tepatnya di Provinsi Lampung ini Memiliki alam yang menarik sekaligus menantang Ditambah lagi nuansa tradisional yang masih lekat pada kehidupan warganya Kabupaten Waikanan Ya 9 tahun yang lalu Daerah ini merupakan bagian dari Wilayah Kabupaten Lampung Utara Sebagian besar wilayahnya Masih merupakan hutan dan perkebunan Di Kabupaten Waikanan ini Panji akan berpetualang Di sebuah sungai Yang membelah Kabupaten Waikanan menjadi dua wilayah Dan kabarnya di sungai tersebut Banyak sekali satwa-satwa liar Yang memang hidup di sekitar aliran Sungai Gumpu Nah selain satwa liar Ada juga buah khas Kabupaten sini Yaitu buah dukuh dan juga buah durian Wah Gimana ya Pertualangan Panji kali ini Penasaran? Ikuti terus Panji yuk! Tak jauh dari pusat kota Waikanan Yang berada di kecamatan Belambangan Umpu Saya bisa menemui sebuah pemukiman Yang masih mempertahankan tradisi khas Lampung Di sini saya bisa melihat Bangunan rumah adat Lampung Dan kehidupan warganya yang sangat bersahaja Nah ini dia yang saya cari Hutan hujan tropis yang menjadi habitat berbagai jenis satwa liar Namun sebelum terlalu jauh masuk ke dalam Saya terlebih dahulu ingin menikmati eksotisme alam dan air terjunnya yang sangat cantik Nah sekarang ini Panji ada di Juruk Gangsa Tempatnya di daerah sekitar Kabupaten Waikanan Yang berbeda jauh dengan juruk-juruk yang ada di Pulau Jawa Juruk Gangsa ini juga sama Rumah warganya juruk ini besar Dan diukai yang tinggi ya Yang sekitar 30 meteran dari anak ke bawah Rencananya hari ini saya akan mencoba menjelajahi areal hutan yang berada di sepanjang sungai Wai Umpu Kabarnya warga sekitar kerap melihat dan bahkan berpapasan dengan satwa liar Terutama ular yang ukurannya sangat besar Akhirnya nih sampai juga di tepian sungai Wumpu Nah rencananya Panji yang ingin menyusuri hutan di pinggiran sungai Wumpu ini Tapi harus pakai perahu Dan kemudian nih bapak yang punya perahunya Halo pak Panji pak Ih salah nggak usah Pak usah Boleh pinjam perahunya nggak pak sama bapaknya tapi Ya untuk menyusuri sungainya Yaudah ayo pak Yaudah ayo Yaudah ayo Wah ini ya pak ya perahunya Wuh Wih dari kayu ya Aman tapi kan pak Mantap Kalau di Kalimantan Perahu seperti ini namanya ketinting Tapi bedanya sama yang di Kalimantan Perahu yang ada di Kalimantan itu pakai motor Kalau yang di sini ini Ah tradisional pakai kayu Kalau nggak pakai bambu Menyusuri sungai Wai Umpu dengan biduk atau perahu kecil Merupakan perjalanan yang penuh tantangan Arus yang kuat dan kedalaman sungai hingga 7 meter Membuat nyali agak ciut Belum lagi adanya ular dan buaya yang kabarnya kerap muncul jika air sedang surut Kehadiran sesosok ular kopi atau LAP Flavioneta menghentikan langkah saya untuk berjalan lebih jauh ke dalam hutan Ternyata seekor ular apa ini ya Sebelumnya pak ini belum pernah menemukan ular yang satu ini Tapi pak ini sedikit kenal Ini seperti jenis ular kopi yang ada di pulau Jawa Lihat Ular ini memiliki warna merah Warna kemerahan dan abu-abu di ekornya Kepalanya pun mirip dengan kepala ular tikus atau LAP Radiata Mungkin ini adalah ular LAP Flavioneta yang ada di pulau Sumatra Sama seperti kerabatnya yang ada di Jawa Ularnya juga merupakan ular pemakan tikus Biar panji diam seperti ini Dia akan lebih menganggap panji ini pohon Oke lebih baik panji melepaskan kembali jelas ini Dan tentunya untuk masuk ke dalam hutan sama Karena panji yakin ada beberapa repi lainnya yang turun di sana Meski ada beberapa bagian yang sudah tidak asli lagi Karena pernah menjadi hutan tanaman industri Namun kondisi hutan di sepanjang aliran sungai Wai Umpu relatif masih bagus Nah sekarang panji rupanya berada di perkebunan duku ya Ada di kebun duku dan banyak pohon duku di sini Tempat-tempat seperti ini sebetulnya dapat menjadi habitat yang cocok bagi reptil Karena selain mereka dapat hidup dengan nyaman di sini Reptil juga bisa menemukan makanannya seperti musang Ataupun bajing yang suka makan duku Ternyata hari ini adalah hari keberuntungan panji nih Hari pertama panji ada di pulau Sumatra Panji sudah bisa menemukan seekor satwa endemik yang ada di sini Yaitu piton kurtus atau sanca darah Nah ini adalah sanca Tapi beda sama sanca kembang atau sanca bodoh yang ada di Jawa Sanca ini sanca yang pendek Jadi badannya besar kepalanya kecil Tapi dia pendek Panjangnya mungkin hanya bisa mencapai 1,5 sampai 2 meteran Ini gular yang cukup agresif loh Jadi kita harus hati hati terhadap gular ini Jangan digabah nangkepnya juga gular yang lumayan galak Gular ini tuh kan Gular ini tuh kan Gular ini lumayan membuat panji kaget Lihat warna kulitnya yang seperti daun-daun kering Membuat dia tersamar dengan baik di lubang tersebut Walaupun kepalanya kecil Ular ini memiliki gigi aglipa yang sangat tajam Dan gerakan lontaran seperti ini lah Yang menjadi senjata utama ular sanca kembang ini Meski sangat beresiko untuk dapat mengeluarkan puton kurtus dari dalam lubang sarangnya Namun rasa penasaran membuat saya lupakan resiko dan bahaya yang bisa berakibat fatal Terutama jika terkena gigitan gigi aglipanya Gular ini sulit sekali dikeluarkan dari sarangnya Ini dia nih Tuh lihat Dia punya warna yang cerah banget Warnanya cerah Terus pendek Dan ini adalah ciri khasnya Terima kasih 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 Terima kasih